Intro Sosok Lina istri Mario Teguh turut dilaporkan atas dugaan kasus penipuan 5 miliar rupiah Lina diketahui sudah mendampingi Mario Teguh sebagai istri sejak tahun 1995 Siapakah sosok Lina istri dari Mario Teguh? Mengenal sosok Lina istri Mario Teguh yang turut dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 5 miliar rupiah Kini Mario Teguh dan istrinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan Laporan tersebut dilayangkan oleh seorang pria bernama Sunyoto Indra Prayitno melalui kuasa hukumnya Jamaludin Sunyoto sudah melaporkan Mario Teguh dan istrinya ke polisi sejak tanggal 19 Juni 2023 Istri Mario Teguh ini bernama Lina Susanto Adapun Mario Teguh menikah dengan istrinya yang sekarang Lina Teguh pada tanggal 28 Januari 1995 Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai dua orang putra bernama Adri Teguh dan Marco Teguh Kronologi motivator Mario Teguh dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan sebesar 5 miliar rupiah Adapun kasus ini bermula saat Mario Teguh dijadikan sebagai salah satu brand ambasador produk kecantikan oleh pelapor Mario dan istri bertemu dengan pelapor saat berada di bandara dengan mengiming-imingi akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila memakai jasa sang motivator tersebut Namun Mario Teguh dan istrinya ternyata mangkir dari perjanjian tersebut Meski sudah menerima sejumlah uang yang diberikan oleh pelapor dengan jumlah uang senilai 5 miliar rupiah Bahkan pelapor sudah memenuhi semua permintaan Mario agar bisa tetap mempromosikan brand milik pelapor Tak hanya itu pelapor juga sampai menjual mobil dan jual rumah demi memenuhi ke semua permintaan sang motivator Namun sayangnya Jik janji tersebut pun tidak kunjung didapatkan oleh pelapor tersebut Menilai adanya kejanggalan tersebut Pelapor sempat memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada Mario Teguh namun tidak mendapatkan balasan Hingga akhirnya ia melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2023 Ada pun berdasarkan surat laporan Mario Teguh dan istri dijerat pasal 372 dan 378 dengan ancaman 4 tahun penjara atas dugaan penggelapan dan penipuan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye